Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ujaran Sara saat peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua. Sementara salah satu tersangka, Tri Susanti, batal hadir pada pemanggilan polisi hari ini. Tri Susanti dijadwalkan diperiksa tim penyidik pada pukul 10 Jumat pagi. Namun Tri Susanti batal hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Kuasa hukum menyatakan kliennya akan memenuhi panggilan polisi Senin pekan depan. Sementara polisi menetapkan satu tersangka baru berinisial SA atas tugahan ujaran kebencian di peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua. SA terbukti mengucapkan kata yang dinilai bermuara pada ujaran rasialisme. Sejauh ini polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ujaran Sara dan kebencian saat peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!